Pasca dihantam satu unit truk hingga menewaskan dua warga pembisah aktivitas kantor desa tetap berjalan. Pihak perusahaan pemilik truk pun berjanji akan mengganti kerugian materi akibat ditabrak truk. Kerugian materi ditaksil senilai Rp130 juta. Kamis petang, satu unit damtruk menabrak kantor desa Kamasan Kejamatan Banjaran hingga menewaskan dua warga. Meski begitu, Jumat pagi, kegiatan pelayanan publik di kantor desa tersebut tetap berjalan. Kerusakan yang diakibatkan tabrakan tersebut meliputi pagar kantor desa, mobil siaga desa, kanopi, dan tembok-tembok lainnya. Sedangkan kerugian materi ditaksir sebesar Rp130 juta. Menurut Kepala Desa Kamasan, Herli Purnomo, saat ini kondisi desa dan pelayanan publik berjalan. Meskipun kerusakan cukup parah, tidak mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat yang akan mengurus administrasi di kantor desa. Setelah saya lihat di lapangan bahwa alhamdulillah untuk pelayanan publik, pelayanan masyarakat tidak tidak terhadap apa-apa, semuanya berjalan dengan ancan. Kemudian untuk mengenai kerugian-kerugian yang dialami, baik aset pemerintah desa yang merupakan aset negara, itu juga kita sudah perhitungkan dan diminta, sudah disampaikan rincian kepada Polres Bandung. Kades menambahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan pemilik damtrak yang berjanji akan bertanggung jawab mengganti rugi kerusakan yang diakibatkan tabrakan tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV